Gangguan autoimun adalah sebuah gangguan yang terjadi akibat gagalnya sistem pertahanan tubuh dalam mengenali tubuh sendiri. Sehingga sistem imun bergerak menyerang tubuh yang sehat karena dianggap sebagai benda asing yang harus dihancurkan. Bila kegagalan ini dibiarkan berlarut-larut, maka fungsi tubuh akan terganggu dan rusak karena serangan sistem imun tersebut. Sudah lebih dari 100 penyakit yang termasuk dalam gangguan autoimun. Beberapa di antaranya adalah penyakit yang sudah tak asing lagi, yaitu diabetes pada anak, diabetes tipe 1, demam remati, psoriasis, endometrosis, lupus, dan banyak lainnya. Sebelum membahas lebih jauh, yuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan info terbaru dari Almedia. Dan jangan lupa, agar lebih bermanfaat, yuk share video ini ke sosmed kamu ya. Wanita memiliki resiko sebesar 75% untuk terkena gangguan autoimun. Kondisi autoimun juga diturunkan secara genetik dan penyakit autoimun yang diderita tidak selalu sama. Bagaimana cara mengulangi resiko terkena gangguan autoimun? Satu, temukan metode relaksasi yang tepat untuk mengatasi stres. Tak diragukan lagi, stres dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan tubuh. Gangguan kesehatan yang berlarut-larut akan menurunkan kemampuan sistem imun tubuh dan dapat berkembang menjadi penyakit autoimun. Dua, cukupi kebutuhan tubuh akan omega-3. Omega-3 dikenal akan kebaikannya untuk perkembangan dan fungsi otak. Namun ternyata, omega-3 juga merupakan antiperadangan alami yang berperan untuk mengatasi peradangan pada tubuh. Asupan omega-3 yang cukup akan membantu sistem imun untuk tetap aktif dan bekerja optimal. Sehingga terhindar dari kegagalan fungsi yang dapat berkembang menjadi penyakit autoimun. Tiga, perkuat sistem imun dengan olahraga rutin. Olahraga selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan tubuh. Begitupun dengan gangguan autoimun, olahraga dan aktivitas fisik yang rutin dilakukan sehari-hari akan mengatur sistem hormon, enzim, dan sel-sel tubuh untuk bekerja secara optimal. Itulah tadi pembahasan lengkap mengenai penyakit gangguan autoimun dan cara mencegahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!